Kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana emiten konglomerasi PT Astra International TBK atau ASEI mencatatkan penurunan penjualan mobil di sepanjang kuartal pertama 2024. Meskipun penjualan mengalami penurunan, market share ASEI justru naik 56% dari 53% di kuartal pertama 2023. Dikutip dari keterangan perseroan PT Astra International TBK atau emiten dengan kode saham ASEI secara kuartalan total penjualan mobil Astra Januari hingga Maret 2024 mencapai 119.662 unit atau turun 20,22% secara tahunan dari kuartal 1 2023 mencapai 150.006 unit. Kalau dibandingkan dengan indikator market share atau pangsa pasar, sejatinya ASEI mengalami peningkatan dari 53% per Maret 2023 menjadi 56% per Maret 2023. Secara kuartalan penjualan dikontribusi penjualan mobil merek Toyota dan Lexus mencapai 66.338 unit, Daihatsu mencapai 45.003 unit, Izuzu 6.846 unit, UD Truck 452 unit, dan Pseud sebanyak 23 unit. Penjualan mobil Low Cost Green Car atau LCGC Astra mencapai 36.405 unit, terkoreksi 8,11% secara tahunan dari penjualan di kuartal 1 2023 yang mencapai 39.620 unit. Sementara khusus untuk Maret, ASEI mencatatkan penjualan mobil tembus 40.438 unit di Maret 2024, turun 23,24% secara year-on-year. Dibandingkan penjualan Maret 2023 sebesar 52.687 unit. Sementara secara bulanan, penjualan mobil ASEI turun tipis turun 1,94% dibandingkan penjualan Februari 2024 sebesar 41.240 unit. Meskipun penjualan mengalami penurunan, Head of Corporate Communication PT Astra International TBK, Boy Kelana Subroto mengatakan, Perseroan tetap berkomitmen untuk berinovasi dan memberikan kontribusi positif bagi pasar otomotif Indonesia dari berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa dari capaian fundamental yang kurang baik, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan teknikal untuk saham Astra International diperdagakan hari ini dan juga dari beberapa bulan terakhir. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, Pemirsa, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International di sepanjang perdagakan hari ini lebih cenderung tertekan meskipun tadi di sesi pertama pada pagi tadi dibuka menguat di 5.150 jika dibandingkan dengan posisi penutupan perdagakan hari sebelumnya di mana ASEI ditutup di level 5.125. Kemudian setelah menyentuh ke level 5.150 dan sekaligus level tertinggi intradaynya di sepanjang perdagakan hari ini, Astra International berbalik arah ke zona merah 9.15 tertekan ke 5.075, 11.30 ke 5.050, pada pukul 12 penutupan sesi pertama siang tadi ke 5.075 dan di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Saya akan sampaikan posisinya saat ini masih bergerak di 5.075, melemah di 0,98%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International dalam beberapa bulan terakhir. Tekanan yang cukup hebat terjadi untuk Astra International Pemirsa karena sebelumnya di perdagangan Oktober, ini masih bergerak di level 6.200an Pemirsa. Sempat mengalami pelembahan di Januari di 4.930, Februari dan Maret mencoba untuk bangkit, namun di sepanjang perdagangan April, saham Astra International kembali tertekan. Intrade hari ini sempat ke 5.050, namun posisi saat ini di 5.075, level terendah sebelumnya, di 6 bulan terakhir ada di 4.930. Nah bagaimana dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Dari posisi beberapa indikator, diantaranya adalah price to ending ratio-nya dari Astra International masih berada di kisaran 6.07 kali, sementara PSR-nya di 0.65 kali, PVV-nya ini berada di kisaran 1.03 kali dan PCFR-nya di kisaran 6.09 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.